Informasi pertama, pemirsa ratusan tokoh Pelopor Bansar yang mewakili ribuan anggota menyatakan kekompakannya untuk mendukung Gus Ayub di Pilkada Jumbar tahun 2024. Gus Ayub diminta untuk maju menjadi calon bupati maupun calon wakil bupati karena kadir NU tersebut dinilai layak dan berpengalaman mengurus Kabupaten Jumbar. Pimpinan Pusat Pelopor Bansar Jumbar mengadakan pertemuan sekaligus konsolidasi menjelang Pilkada 2024. Dalam kegiatan temukangan alumni di Klatsar, angkatan pertama sampai angkatan ke-10 tersebut ratusan tokoh yang mewakili sekitar 3.000 anggota Pelopor Bansar Jumbar menyatakan kekompakannya untuk mendukung Haji Muhammad Ayub Junaidi untuk maju di Pilkada Jumbar tahun 2024. Gus Ayub dinilai merupakan tokoh NU yang ideal untuk menjadi bupati karena sudah sangat berpengalaman dalam mengurus Kabupaten Jumbar saat dirinya menjadi Ketua Komisi DDPRD Jumbar hingga akhirnya menjadi pimpinan DDPRD Jumbar beberapa tahun silam. Dalam pidatonya, Ketua Pelopor Bansar Jumbar Saiful Bahri menyebut bahwa Gus Ayub yang merupakan mantan Ketua PCGP Ansar Jumbar saat ini sedang menjadi Ketua DPCPKB Jumbar sehingga sudah mengantongi 8 kursi di parlemen, maka tinggal mencari koalisi untuk menambah 2 kursi agar bisa mendaftarkan diri jadi calon bupati maupun menjadi calon wakil bupati Jumbar. Saiful Bahri berpesan kepada Pelopor Bansar untuk tidak terkecoh dengan orang lain yang mengaku-ngaku NU karena mendekati pemilu memang semua calon akan mengaku-ngaku sebagai NU. Gus Ayub mengaku bangga dan berterima kasih atas dukungan para tokoh pimpinan Pusat Pelopor Bansar Jumbar. Tapi pada saat sahabat Ansar maju menjadi anggota DPR atau pemilihan lainnya, tidak pernah dibantu. Jangankan bantu, nyapa bayar hilang. Coba bayangkan. Ayo hal-hal seperti itu. Tokoh besar NU Jumbar Kiai Abdullah Syamsul Arifin atau Gus A.A. menjelaskan bahwa spirit kita NU tidak boleh disalahartikan karena selama ini ada pihak lain yang menjadi kita NU sebagai senjata untuk memasung gerak pengurus struktural NU agar tidak terlibat di dunia politik. Tetapi faktanya ternyata suara warga NU justru dimanfaatkan oleh pihak lain tersebut untuk kepentingan golongan lain yang bertentangan dengan NU. Kementerian Hito yang ditaksiri oleh orang lain untuk memasung gerakan pengurus struktural NU agar ia tidak ikut-ikut. Tetapi ketika dia diam, maka umatnya diambil ke sana kemari tanpa membawa NU. Dan ketika dia mendapatkan dukungan dan keuntungan, merasa tidak pernah bertanggung jawab dengan NU secara organisatoris. Kenapa? Karena memang dianggap tidak ikut-ikut. Itu nyamanlah Hitoh Min. Hitoh si menyaman ke orang lain, si etaksiri orang lain. Jadi ketika pengurus roh-roh-roh melanggar Hitoh. Rame. Kadang-kadang saya geridu, sesama pengurus NU-nya, sesama kadernya, yang kebetulan dia berlambung di kekuatan politik yang berbeda. Lah Hitoh Plus itu bagaimana? Lah kita tetap menjalin komunikasi, menggunakan seluruh potensi yang dimiliki, baik dalam kapasitas secara pribadi, tetapi kita juga menunjukkan kekuatan dan soliditas kita dengan sesama teman-teman kita. Dari Jumper Jawa Timur, Ahmad Fawaij Jumper, Satu TV melaporkan. Institut Teknologi dan Sains Mandala Ekonomi Pembangunan D3 Keuangan dan Perbankan Fakultas Sains Teknologi dan Industri Terdiri dari S1 Sistem dan Teknologi Informasi S1 Rekayasa Perangkat Lunai Jadwal Pendaftaran Gelombang 2, 20 Februari sampai 30 Mei 2024 Gelombang 3, 31 Mei sampai 21 Agustus 2024 Informasi Pendaftaran 0821-4002-3227 Atau 0812-5255-4205 Program UGULA Junji Green dan Jawa TV di luar negeri Jawa TV di luar negeri